MELINDUNGI GARDA KESEHATAN Terus bertambahnya tenaga kesehatan atau nages yang gugur akibat COVID-19 amat menyedihkan juga membuat geram. Sebab tingginya angka ini sudah terlihat sejak pertengahan Juli dan berbagai faktornya pun sudah dijabarkan berulang kali. Per-13 Juli, bahkan Indonesia telah menjadi negara ketiga tertinggi soal presentasi kematian nages berbanding kematian total masyarakat akibat COVID-19. Kala itu, dengan 89 nages yang telah gugur dan jumlah kematian akibat COVID-19 mencapai 3.656 orang, presentasi kematian nages mencapai 2.4%, angka itu menempatkan Indonesia di bawah Rusia dan Mesir. Dengan belum adanya perbaikan signifikan dalam perlindungan nages, memperungkapnya angka kematian tentu saja tidak terhindarkan. Seperti diungkapkan Ingkatan Dokter Indonesia atau IDI per 30 Agustus 2020, jumlah dokter yang berpulang telah mencapai 100 orang. Jika memperhitungkan jumlah perawat dan nages lainnya yang juga berpulang akibat COVID-19, kehilangan kita jelas jauh lebih besar. Betul memang jika ada yang berpendapat bahwa permasalahan tersebut berakar sangat dalam, yakni sistem kesehatan kita yang belum ideal untuk kondisi normal, apalagi pandemi. Ini dilihat dari rasio dokter yang masih jauh dari angka ideal WHO. Sementara WHO menyebutkan, angka ideal jumlah dokter yang dipopulasi adalah 1 banding 1000. Perbandingan di tanah air hanya 0,4 dokter banding 1000 penduduk. Angka itu sekaligus yang kedua terendah di Asia Tenggara. Dari jumlah itu tentunya dokter-dokter spesialis jumlahnya amat sedikit dipanding dengan populasi. IDI mengungkapkan bahwa jumlah dokter spesialis paru yang dimiliki Indonesia hanya 1.200 orang. Dokter spesialis lainnya yang terkait untuk penanganan COVID-19 termasuk dokter spesialis internis, anestesi maupun dokter UGD, rasinya pun tidak lebih baik. Maka dalam kondisi perang jangka panjang seperti sekarang ini, para dokter tersebut mestinya ibarat senjata yang harus benar-benar dirawat dan disokong. Betul seperti yang dikatakan juru bicara Satgas COVID-19 bahwa jam kerja nakes perlu dibatasi. Namun jelas ini tidak cukup. Ketika jumlah nakes di sebuah pelayanan kesehatan memang sudah minim, maka pembatasan jam kerja mustahil dilakukan. Solusi macam ini ibarat retorika. Jika tidak mau dikatakan menyederhanakan persoalan yang ada. Pemerintah sebagai pengatur kebijakan dan yang paling bertanggung jawab terhadap sistem kesehatan mestinya bisa membuat solusi lebih tersistematis. Solusi ini tentunya dengan mendengar berbagai permasalahan krusial yang sudah dijabarkan banyak pihak termasuk IDI. Salah satu permasalahan krusial adalah, tata kelola yang baik baru bersandar pada ketanggapan manajemen rumah sakit belum berdasar dari regulasi pemerintah. Padahal tata kelola ini bukan berarti harus dengan pendirian fasilitas baru yang canggih. Namun bisa dimulai dengan adanya pembuatan alur zonasi kegawatan di rumah sakit hingga pembuatan ruang tekanan negatif atau preventilasi baik. Selain itu, pemerintah sudah saatnya memperhatikan urgensi hadirnya Komite Keselamatan Kesehatan yang nantinya dapat benar-benar mengawasi dan mendorong lingkungan kerja yang terstandar bagi para nakes. Perbaikan-perbaikan itu mestinya dapat cepat dilakukan sebagai langkah awal perlindungan nakes. Dalam jangka panjang, tentu saja negara harus lebih memudahkan lahirnya dokter-dokter dan nakes lainnya. Dengan mahalnya biaya pendidikan dokter, sesungguhnya negara sudah sangat berhutang kepada para orang tua yang membiayai anak-anaknya di jalan ini ketimbang profesi lainnya yang tidak kalah menjanjikan materi dan prestisi. Sebab itu, perbaikan sistem dan manajemen kesehatan nasional sebenarnya adalah hanya langkah kecil untuk berterima kasih kepada para pejuang kesehatan ini. Sampai ke pendapat Anda, Anda bisa kontak kami di sambungan telepon 021-583-99100 dan akun tetap kami di Admedia Indonesia. Kami akan kembali usai cerita yang satu.